Halo yo what's up para pejuang-pejuang NNN yang masih selamat dan yang masih survive sampai saat ini yang gua tahu enggak semua dari kalian itu survive tapi bagi kalian yang survive kah coba komen aja di kolom komentar bawah dan bagi kalian yang gagal kita bisa coba lagi di tahun depan coy jadi ada video kali ini seperti kalian lihat di judul ataupun di thumbnail dan sekalian juga kita akan merayakan keberhasilan dari NN orang-orang gitu ya kan gua bakal ngebahas tentang anime-anime apa aja yang utiwi gitu ya atau anime yang bakalan rilis nanti di bulan Desember jadi mungkin tanpa lama-lama seperti biasa kita langsung masuk aja ke videonya tapi seperti biasa jangan lupa like komentar subscribe dan jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah bantu ramein discord yang sangat sepi jangan lupa follow Instagram makuat lewonex dan btw kalau kalian pengen beli baju itu merchandise online kalian bisa cari aja lewat Instagram yaitu online Disciple Oke ya jadi segitu aja bocotnya jadi kita langsung masuk aja ke videonya segitu ya jadi di anime pertama seperti biasa gua bakalan bahas anime dengan kategori yang bakalan lanjut episode dulu cuy jadi jadi pertama ada anime anime dengan judul boku nih friend gade kita riut ya jadi animenya nanti bakalan digarap oleh studio Bonny Walker kalau nggak salah ya kan yang dimana animenya tuh bakalan lanjut ke episode 3 dan 4 langsung rilis di tanggal yang sama itu tanggal 2 nanti di bulan 12 cuy ya jadi kalau emang ceritanya di anime satu ini dilanjutkan episodenya itu masih dengan MC yang sama atau MC yang sota di episode 1 dan 2 itu tapi yang beda di episode 3 dan 4 nya itu cuman heroine aja atau heroine itu yang berubah yang dimana antar tuh bakalan kayak ada dua heroine yang yakni bisa lihat sendiri aja di screen atau layar yang kalian nonton sekarang yang mungkin bakalan ku taruh sedikit preview gitu ya kan atau trailer-trailer yang dimiliki dari episode lanjutannya ini jadi akan kau emang penasaran gimana lanjutan atau fullnya akan coba tonton sendiri aja nanti di tanggal 2 cuy Oke jadi gitu aja kita mending langsung next ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya anime dengan lanjut episode itu ada anime dengan judul erroriman 2 ya jadi M1 ini tuh anime yang bakalan digarap oleh studio poro yang dimana itu bakalan lanjut ke episode 2 tanggal rilisnya tanggal 23 bulan 12 nanti coy ya jadi jujur aja gua nggak terlalu nonton anime-anime keluaran poro terbaru ya kan jadi aku kurang paham ceritanya karena ya cerita dari anime poro baru tuh kayak enggak tahu kenapa aneh semuanya kayak pembunuhan atau orang culik segala macam kayak antinya ah nggak suka lah gua dan hampir rilisan anime poro terbaru tuh nyambung semuanya kayak anime erroriman terus anime yang apa gitu satunya intinya mereka tuh kayak cerita sama cuman kayak beda series gimana juga gua kurang paham lah intinya gua kurang suka lah kelemang anime anime poro yang rilisan baru ini jadi bagi kalian yang suka atau mungkin penasaran dengan animenya ya seperti biasa ya kan kalian tunggu aja ntar kelemang udah rilis dan kalian coba tonton sendiri aja oke jadi gitu aja mungkin kita langsung next ke anime yang bakalan lanjut episode selanjutnya ya anime anime selanjutnya yang bakal lanjut episode itu ada anime dengan judul Raiko Shinki Aigis Magia Pandra Saga third Ignition The Animation ya jadi anime satu ini tuh adalah anime yang bakalan diga-gah ya jadi anime satu ini tuh anime yang bakalan digarap oleh studio showten yang dimana tuh bakal lanjut ke episode 2 tanggal rilisnya bakalan rilis di tanggal 23 bulan 12 nanti coy ya anime satu ini gua udah nonton sih sebenarnya episode satunya cuman enggak tahu kenapa tuh ceritanya absurd banget dan yang tiba-tiba di ewek kecowak coba ya kalau belum nonton lucu juga sih jadi kayak ceritanya kayak fantasi-fantasi gitu dan irinya di luar nalap lah ya jadi aku kurang tahu juga harus komen apa dan cerita keduanya gimana apakah dia bakal ngewek ama Godzilla gitu mungkin atau sama siapa juga kurang tahu juga ya intinya gua nggak terlalu tertarik sama animenya tapi bagi kalian yang menunggu-nunggu anime satu ini atau kalian suka dan pengen tunggu episode duanya itu ntar bakal rilis di tanggal 23 bulan depan cuy oke jadi gitu aja anime-anime yang bakal lanjut episode kita sementing lanjut ke anime yang bakal nyurilis atau anime baru yang bakal rilis di bulan depan ya anime-anime yang bakalan rilis baru di bulan depan itu kita mulai dengan anime berjudul isekai kita node sukebe skill dezen ryoroku uoukasi youtoumou the animation seperti biasa panjang banget anjing ya jadi anime satu ini itu adalah anime yang diproduksi oleh studio pink pineapple gitu ya kan yang gimana kalau emang ceritanya gua juga kurang tahu ya tapi kalau emang dari judul seperti kita baca itu ada tulisan isekai isekai jadi ya mungkin bakalan MC ke isekai atau MC ke dunia lain atau gimana juga kurang tahu cuy jadi ya karena emang anime satu ini tuh preview atau trailernya belum keluar gua juga bing gitu harus kasih tahu kalian gimana tapi karena emang anime satu ini tuh diadaptasi dari manga mungkin bakalanku kasih tunjuk aja manganya karena gua nggak baca aja dia kalian tonton atau kalian baca sendiri aja nanti cuy oke jadi seperti biasa kalau emang penasaran atau pengen lihat anime gimana kalian lihat aja nanti keluar rilis di tanggal 23 bulan 12 nanti kan jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime yang bakalan lanjut eh maksudnya nyurilis ke belala gitu lah pokoknya lanjut aja nggak tahu ngomong apa ya di next anime baru yang bakalan rilis di bulan depan itu ada ada anime dengan judul mamakatsumi dera riru mamatachi no himitsu coy ya jadi anime satu ini tuh bakalan digarap oleh studio nur yang dimana antar tuh bakalan rilis satu episode doang tanggal rilisnya tanggal 23 bulan 12 2022 nanti ya mungkin ini adalah salah satu anime yang bakalan ku tunggu tunggu atau yang ku nantiin lah intinya rilisnya di bulan depan karena emang ya kalian kalau emang tahu studio nur itu enggak pernah buat karakter dengan Heroin mi lab gitu cuy yang dimana mereka pun pernah gimana sih kayak buat sponetan-ponetan gitu ada ada loli-loli itu cuman nggak pernah mi lab gitu kan jadi aku penasaran juga ya kalau emang diceritanya mungkin anime satu itu bakalan cerita-cerita anime ringan kayak yang kenalan gitu ya kan enggak ada tiba-tiba kayak Thanos muncul datang ke bumi itu enggak ada cuy jadi ya santai aja gitu ceritanya jadi ya seperti biasa kalau tunggu aja ental rilis tanggal 23 kayaknya semua anime tuh kebanyakan tanggal 23 dari rilisnya jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime bakalan baru gitu yang udah terakhir ini ya itulah langsung kita langsung cuy ya anime nyurilis terakhir itu ada anime dengan judul roh susu keimahou joshi daisei kristea ya jadi anime satu ini itu bakalan digarap oleh studio Majin yang dimana ntar tuh bakalan satu episode doang rilis di tanggal yang sama itu tanggal 23 bulan 12 cuy ya di trailernya sih sangat-sangat aneh ya kan sebenernya gue tertarik sama Heroin yang bakalan ditampilkan di anime satu ini tapi ceritanya lumayan absurd atau emang karena trailernya nggak lengkap gitu ya di trailernya masih kita akan dilihatin Heroin satu ini yang dimana dia kayak pergi ke sebuah tempat gitu ya kan dan tiba-tiba enggak tahu kenapa tiba-tiba berubah hanya sipo ranger coba atau apa enggak tahu juga ya kan tapi ya mungkin itu karena emang trailernya doang jadi kita nggak dikasih tahu cerita lengkapnya gimana tapi mungkin terko emang udah rilis penuh baru kita tahu ceritanya gimana gitu teori positive thinking ya kan jadi seperti biasa anime satu ini dan banyak anime anime sebelumnya itu bakalan di tanggal 23 jadi akan tungguin aja cuy oke jadi gitu aja mungkin sekian dulu video kali ini udah selesai ya jadi mungkin sekian dulu video kali ngebahas tentang anime bakal release di bulan desember nanti yang dimana ada sekitar 123456 anime kan yang dimana itu enggak terlalu banyak buat penutupan akhir tahun gitu ya kalau emang bisa 20 anime gitu ya gitu aja mungkin lah karena emang gimana gimana ya gitu ya gua ngobrol-ngobrol sedikit karena supaya video di mencapai 8 minit cuy karena syaratnya gitu ya kan supaya dapet banyak jadi gimana kabur kalian komen aja kolom komentar bawah seperti biasa ya kan kalau memang punya pengen punya baju bagus seperti biasa beli aja langsung di online disciple atau online city dan follow aja Instagramnya gitu ya kan follow Instagram gue juga telan extend gabung discord gitu jadi ya semoga videonya udah 8 menit kalau enggak gua kasih tambahan yang sangat random di akhir-akhir gitu aja mungkin sekian dulu video kali ini makasih banyak-banyak nonton online konek kalian dan kita jadikan cm ini kuas lari cianjur marilah kawan mari kita kibarkan bendera kita hitam merah guni ya teman-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-meng-m